Apa itu ritual itu dong? Aksi biksu jalan kaki dari Thailand ke Borobudur. Baru-baru ini, aksi 32 biksu yang berasal dari sejumlah negara di Asia Tenggara menjadi sorotan di berbagai sosial media. Hal tersebut dikarenakan puluhan biksu tersebut ternyata berangkat dari Thailand menuju Indonesia untuk pergi ke Candi Borobudur. Uniknya, perjalanan yang dilakukan oleh para biksu tersebut yaitu dengan berjalan kaki. Diketahui, para biksu ternyata berasal dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia. Mereka berangkat dari Nakon, Sitamarang, Thailand pada 23 Maret 2023. Para biksu tersebut pergi dari Thailand dengan berjalan kaki menempuh puluhan kilometer dengan rute Thailand menuju ke Malaysia. Lalu setelah itu, barulah mereka menyeberang ke Singapura dan Batam, Indonesia. Setelah dari Batam, para biksu tersebut naik pesawat dan terbang menuju bandara Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang, Banten pada saat tiba di Pulau Jawa. Puluhan biksu tersebut meneruskan perjalanan dengan kembali berjalan kaki. Mereka memilih melintasi jalur pantura dan dikabarkan tiba di kota Bekasi pada Kamis 11 Mei 2023 malam. Menangkapi adanya hal tersebut Ketua Yayasan Pancaran Tridharma Roni Hermawan menyebut aksi biksu tersebut merupakan bagian dari perjalanan religi. Perjalanan tersebut juga dikenal dengan istilah tudung dan dilakukan dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Waisat yang akan segera tiba yaitu pada 4 Juni 2023. Lantas, apa itu ritual tudung? Aksi biksu jalan dari Thailand ke Borobudur tersebut. Simak informasinya lengkap berikut ini. Tradisi tudung diketahui sudah jadi tradisi sejak ratusan tahun lalu. Tudung sendiri merupakan sebuah perjalanan religi dan ditempu dengan cara berjalan kaki puluhan ribu kilometer dalam melakukan perjalanan. Para biksu tidak tidur di penyenapan, naikkan tidur di rumah-rumah ibadah. Sebelumnya diketahui, mereka berserahat di wihara Buddha Dharma dan makan dan kemudian menyapa umat-umat Buddha. Setelah menyapa umat Buddha, para biksu yang sebelumnya sudah berjalan kaki dari Thailand dan melintasi beberapa negara, seperti misalnya Singapura dan Malaysia, dan akan berhenti di wilayah seperti Cikarang dan juga Karawang. Pada saat melakukan perjalanan lintas negara, para biksu tersebut menumpang pada pesawat. Namun, pada saat tiba di bandara, mereka langsung bergegas menjalani ritual tudung dengan berjalan kaki. Perjalanan ribuan kilometer tersebut akan mereka akhiri pada saat mereka tiba di Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Diperkirakan, mereka akan tiba di pertempatan dengan perayaan Hari Raya Waisa yang akan dirayakan pada 4 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!